Intro Untuk menjaga ketertiban randu lintas khususnya di suri hari menjelang berbuka puasa Sat Lantas Polres Cirebon bersama pripnya hulut dari Kor Lantas Polri menggelar patroli rutin Patroli difokuskan di kawasan sumber hingga baru Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Pasarannya nanti kendaraan bermotor yang tanpa dilengkapi surat-surat dan yang berpotensi untuk kecelakaan Mungkin apabila menemukan di jalan nanti kita tenang Selamat sore pak, maaf mengganggu perjalanannya Bapak tau kenapa kami berhentikan? Gak tau Bapak jalan-jalan sore Mau dari mana, mau kemana? Mau sing sumber Pengen peleret Ke sumber? Sing sumber pengen peleret Iya dari sumber mau ke peleret Kalau Bapak melewati jalur maksudnya jalan raya harusnya pakai apa? Pakai helm Iya mana helmnya? Deket Deket? Deket Harusnya jalan kaki aja kalau deket Ya Kan gak Ya deket Deket Ya harusnya jalan kaki pak Motornya taruh rumah aja Ini spiannya juga mana? Iya Spiannya hilang nih Hilang Kemana? Ya mbuk Gak tau? Bu Coba ini Saya periksa surat-suratnya Ada? Ini mati Pajaknya mati STNKnya mati Kenapa harus mati? Harusnya gak boleh di Gak ada uangnya Turung anak Iya Harusnya taruh rumah aja Gak boleh dipakai dong pak Ya gak boleh mobilitas sih bu Kita gak kerjaan free bed Mau pergi gitu Buat kerjaan saya Buat kerjaan Iya Ya harus kita tilang ya pak ya Ya aja bu Ya Tilangnya apa? Ya inilah Bapak ini masih punya SIM nih Ya Gak pakai helm pak Harusnya kita ambil Ini kan masih bisa ditilang SIMnya Karena ini gak bisa ditilang SIM STNKnya mati Pajaknya mati Ya Aja bu Kenapa? Aja Ya mau gimana bapak Udah melanggar aturan Masalahnya gak cuma satu yang bapak langgar Bapak gak pakai helm Ya tapi kan ake bun Kayaknya Kan pirang-pirang Iya Nanti kita tindak juga satu persatu Coba tindak dikit Tapi kita gelap Iya Tapi sekarang saya yang ketahuan bapak dulu Ya Untuk pelajaran bapak Masalahnya bapak gak ngelanggar cuma satu aja Udah helm gak ada Sepion gak ada STNK mati Iya Ya Coba di parkir dulu pak Parkir dulu Turun dulu Tau gak bapak helm untuk apa? Ya Angon gas Punya Buat kepala kan? Iya Kalo ada apa-apa Kepalanya kalo gak pakai helm Terlindungi gak? Ya beli ya Beli ya Harusnya beli kan Kenapa gak beli-beli? Beli tuh enggak Apa? Enggak 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 Gimana sih maksudnya? Ketika saya mengajak berdialog si pelanggar ini Dia memakai bahasa daerah Dan itu agak menyulitkan petugas ya Gimana ini pak? Maksudnya Gimana-gimana Pak Pake Bahasa Indonesia bisa gak pak? Bisa Iya bisa, pakai bahasa Indonesia, biar jelas gitu, gimana maksudnya? Ya maksudnya sama beli anggota helm ya bisa selamat, kalau misalnya enggak sih tenang, bisa kan gue. Cuman kan part-part ini apa? Singkana, maupun ini apa? Tapi nanti lain kali, kalau sekarang udah dibilang, nanti lain kali nanti pakai helm. Harusnya kalau emang deket, ya udah jalan kaki, lebih sehat kan Pak ngabuburitnya, ya kan? Motornya taruh aja, diurusin dulu STNK-nya, pajaknya. Kenapa kita kerjanya berikutnya? Naik angkutan umum banyak, ya kan? Minta tolong ngancerin tetangga. Masalahnya itu, umumnya kita karena ada manjing. Aduh, kamu misalnya angka umum, karena langkah angkutan hukum. Oh, agak jauh gitu, bareng sama tetangganya. Masa iya enggak punya tetangga Pak, kayak hidup bukan aja. Silahkan di tanda tangan dulu. Boleh tanda tangan dulu. Karena dia tidak menggunakan helm, jadi setelah kami berikan tindakan, kami minta si pengendara ini untuk mendorong motornya sampai ke rumahnya. Jadi, yang ditahan apa gitu, Bu? Yang ditahan simnya. Berarti STNK-nya bisa dibawa. Nanti diurusin ya, pajaknya sama STNK-nya. Harus dituntun nih motornya, jangan dinaikin. Kan enggak pakai helm. Ya, kalau kita balik maning-maning rumah, cukup helm kok. Ya, dituntun tapi ya, Pak. Ya. Tuntun aja? Tuntun aja tuh, katanya deket. Ya, deket ini meret, Bu. Enggak apa, dituntun. Bapak enggak pakai helm. Kan sehat tuh, Pak. Puasa? Enggak. Ya, udah semangat. Enggak. Enak.